Bentar aku bayar dulu, Pak, kan, kan, Beb? Hih, dia yang bayar, parah nih. Gak sih, Pak. Gak banget. Apa nih si Ferry? Yaudah, sayang. Hati-hati ya. Kok gak dianterin sih? Satu-satu lagi motornya. Mungkin mereka gak direstui, Beb. Sampai jumpa. Akhirnya bisa makan kayak gini-gingin di alat. Udah, sayang. Mie ayam ini tempat biasa di taman. Oke, udah deket. Oh, yaudah. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. hai 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 udah tadi baru aja nyampe Udah dibuatin kok Oh tau kan pesan aku apa-apa ini kan tempat favorit kita kan kamu nggak apa-apa makan pinggir jalan juga kita udah biasa kayak gini kan malah aku bersyukur banget kamu mau diajak kayak gini-gini ya nggak ada salahnya juga kan ya itu kan kebanyakan banyak cewek sekarang yang apa ya kayak gengsi aja makan di tempat-tempat kayak gini malah sama aja malah aku heran aja sama kamu mau-maunya gitu aku cowok malah aku yang heran sama kamu kamu soalnya kan cewek iya Pak Makasih Makasih Pak ya ini ayam favorit nih habisin loh iya Makasih ya Makasih Pak ini ini dari dari kosan ya Sapa juga kamu tadi mau dijemput nggak mau ya nggak apa-apa lama saya harus ngerepotin terus nggak apa-apa sih kita juga biasa motoran sendiri ya aku tahu kamu orang-orang juga ini ketemuan sama orang kirim barang gitu aku kamu nggak sibuk ya biasa selaku jalan online Alhamdulillah adalah eh bentar saya kan udah lama nih kayak gini-ginikan kamu nggak apa-apa nih beneran nggak apa-apa maksudnya dengan kehidupan kamu yang kayak gini ya nggak apa-apa yang penting kita sama-sama usaha aku juga nabung kok bisa orang tuamu loh kalau kamu kan udah tahu kamu kayak gini ya nggak apa-apa yang penting kalau orang tuaku sih percaya sama pilihanku kamu sama laki-laki yang baik udah aja ini iya ini Boleh Hai turun aku takutin orang tuamu aja aku udah yakin kamu diajak yang gini ya waktu ini udah mau kan gak apa-apa aman kok Finn 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 Kamu ini nggak ada siapa loh hahaha dia akan mantan kamu yang kere itu Beb iya waduh Jangan-jangan dia pacarnya ya Tapi gak apa-apa sih, cocok sih Cocok kak, ini sama-sama kira deh, ya kan Gak apa, kenapa deh yang bisa Gak apa-apa sih Nonton kamu yang mana? Kita pake kerutu Aku akan jatain, Faridah Ver, udah kenyang Mungkin kamu mau nambah Nanti aku bayarin Ini Mbak Faridah Kenalin, pacarku Vivi Faridah Iya, yaudah sih Kenapa, kok ketawa-ketawa Iya, gak apa-apa sih Enggak aneh sih, ya Makan di pinggiran tau, Beb Kasian Mbak Terus kita makan, oke, kita makan di pinggiran Kalian disini gak pake? Beli juga, kan? Tapi kan kita dibungkus, beda dong Kalian kan gak punya tempat Permisi, Mbak Emang ada yang salah sama kita Mbaknya kok mau sih Diajak makan di pinggiran gini sama si Neri Oh, tapi pantas sih Kan kayaknya mereka sama-sama kira gitu Jadi mau-mau aja gitu Kalau aku mah gak mau Paling gak sih di restoran gitu Nah, bener Masa iya makan di pinggir jalan Masalahnya apa? Masalah buat kalian Itung-itung, kita juga bagi-bagi rejeki kan Sama pedagri Itung-itung juga biar dia hemat ya Bagi-bagi rejeki atau emang gak mampu? Iya, penghematan Kita udah ada hubungan? Udah kan? Hei, emang kita gak ada hubungan? Cuma inget aja sih Kalau aku pernah punya mantan yang kiri banget Yang nyusahin banget gitu Ya kan? Malahan dulu kamu ya, Beb, yang keluarin biaya ya Bener banget, sumpah Mbak, perlisi dong Mbaknya kan udah selesai nih Sama Ferry Udah terus Ya gak apa-apa dong Kan jadi masalah buat mbaknya Kenapa sampai ngurusin kita? Ya siapa juga yang ngurusin Pede amat kita Mbak, kita tuh liat dia tuh Gini, kalau misalkan kamu cuek Ya udah kamu langsung beli aja Gak usah Keledekin kita yang Ya gimana Kita cuma ketau aja sih Cuma mau ngikutin sih mbak Jangan pernah lah kalian ngenilai orang Karena dari tampilan luarnya Kamu gak kenal kan? Ferry gimana? Aku gimana? Ya kan bedo amat Hak kita juga kan Mau ngomong apa terserah kita Kamu ngapain ngurus-ngurus kita? Ya ada hubungan dengan kita Karena kita yang dilibatkan sama kalian Dia ngegas tau gak sih Heh, orang kira-nya ternyata juga bisa ngegas tau gak sih? Sayang aku kenal sama dia Aku pernah pacaran sama dia beberapa Oh dia ngakuin Cepannya pasti waktu sama dia Aku emang iya selapus Kayak kamu kayak gitu Ya karena terpaksalah Ya kan? Cuma-cuma aku Aku bersyukur sih bisa melepas dari dia Aku juga bersyukur banget tau gak sih? Kamu ngomong dia balik gak? Ya enggak lah aku bersyukur banget lah bisa lepas dari dia Tapi sih kalo emang mau order mie Order aja gak usah gangguin kita dong Eh ya udah terserah dong Mau order apa enggak? Kamu dulu gak mau diajakin kayak gini-gini? Iya gak udah dibawa gak sama Ya mungkin si cewek juga keren Gak sama emang Sosipo lagi Mbak Minta tolong dong Jangan asal ngelilai orang kayak gitu Mbak semua orang itu nilainya pasti dari tampilannya lah Gak mungkin ada dari hatinya Nah itu salahnya Iya kan? Kebanyakan orang itu cuma ngeliat covernya aja Mbak siapa tadi? Mbak Fariza ini Mbak siapa? Vina Oke Mbak Fariza Mbak Vina Gak kena bersama aku kan Oke kalian ngomong kayak gini gak apa-apa Karena kalian gak tau aku Emang kamu siapa? Emang tau apa? Eh jelas gak tau lah Ya udah lah gak penting lagian kamu udah gak ada hubungan gak? Ya udah Gak ada dong Ya udah Siapa juga emang sama orang kere? Ya udah silahkan Ya kita Cuma mau ngikutin Mbak? Jangan asal nilai orang sembarangan Karena Mbak gak tau Karena Mbak gak ngenal Ya aku bersyukur aja ngeliat dia Tahun segini masih tetep aja Gak ada perubahan dari dulu Makan di Emperang Cuma gitu Kayak yang puas aja Ngetawain kalian itu Gak ada majuan sama kalian Ya mau gak aja ya Lain kesempatan kita bisa ketemu Aku bakal buktiin sama kalian Aku bisa merubah Ferry Mending Mbak cari yang lain deh Masa Mbak? Mau sih makan di Emperang gitu Mending cari yang lain aja Mbak Ferry itu bisa dicari Oke Ferry kayak gitu Aku terima dia Bisa dicari Kalau emang dia berusaha Pastinya dia udah berubah dong sekarang Mungkin ya sekarang Sama aja Sama aja Makan di Emperang Oke terserah Terserah Semoga lain waktu kita bisa ketemu ya Hati-hati kalian Lihat gue tetep aja Oh udah jarang Oh kerjaan lagi Ya udah gak apa-apa Sumpah so sibuk banget Ya udah kerjaan Mungkin dia ditelepon bossnya Suruh bersihkan waste-nya Dia kan Oke gitu Ya kan Yang penting buat kalian puas Kita gak bersalah Ayo saya Bentar aku bayar dulu Pak Kan? Hih Wah Dia yang bayar Parah nih Gak banget Apa nih si Ferry Yaudah sayang Hati-hati ya Kok gak dianterin sih Satu-satu lagi motornya Mungkin mereka gak direstui Beb Ternyata tetap ya Ternyata dia bayarin Ya ampun besar Ternyata kamu tuh gak ada perubahan Banget sumpah Iya Tapi dia beri pampuan padanya Iya Sebenernya pacar kamu itu terpaksa Tapi lama-lama terbiasa juga sama kamu Aku yang lebih tau dia Kita gak hanya dia aja yang sering bayar Aku juga sering bayar Bayar bakso doang yuk Intinya kita selingungi silang Gak bisa sama kamu Kamu kan morotin aku dulu Maaf Morotin, morotin Emang apa yang mau diporotin Gak ada Bebiang Morong Morotin Hih Bye Marvin Hih I'm Hih Hih Ichim Hih Hih Mas, kalo bercanda gak usah Gak usah Gak lucu tau gak sih Dia tuh orang kere Mereka itu orang kere Tau gak sih Kemarin aja dia makan bakso Dipinggir jalan Maksudnya itu apa? Emang, saya berdua kenal. Aku tuh dia, dia tuh orang. Iya, tau nggak sih? Sorry, sorry. Kita menjaga waktu untuk hal semacam ini ya. Mas Didan, tolong diurusi. Aku mau lanjutin sama Mas Erick dulu ya. Yaudah, saya masuk dulu. Aku mau ngomong sama Beto. Maksud Pak Didan apa? Pak Ferry itu atasan saya, Mbak. Jadi, Mbak berdua ini jangan sembarangan kalau ngomong. Tapi kalau memang atasan, kalau memang atasan ya, mereka berdua nggak mungkin makan di MPR-an dong? Ada yang salah. Makan di MPR-an ada yang salah. Oke, aku kan pernah bilang kan. Untuk Fina, untuk Mbak Mariza, aku kan udah pernah bilang, kalian tuh nggak kenal aku, jadi jangan asal menilai. Oke? Jadi beneran Pak Ferry itu pemimpin perusahaan ini. Bintang-bintang ini, gimana ceritanya? Ya, mereka sempat ngejek aku sama Ferry. Ya, emang kemarin-kemarin aku hobinya emang suka makan di MPR-an sama Ferry. Ketemu mereka. Mereka asal nuduh, asal ngina aja. Ngehina? Ya udah, rencananya itu, kalian mau dijadiin karyawan buat proyek kita berdua. Cuma kalau kayak gini, ya udah aku serahin sama kadidannya. Ya. Baik, Bu. Hah? Pak, maaf sebelumnya... Maksudnya apa? Maaf sebelumnya, Pak. Mereka berdua beneran pemimpin. Ini? Emang saya bercanda? Bisa-bisanya ya, kalian ngehina kayak gitu? Ya, kan kemarin kan kita belum kenal, Pak. Ya. Maaf, Pak. Ya, mohon kami diterima. Soalnya kami beneran butuh pekerjaan ini. Iya, Pak. Kasih kita satu kali kesempatan. Kalau etika kalian kayak gini, mau jadi apa kantor kita nanti, ha? Ya, maaf, Pak. Maafin kita, Pak. Bisa kasih satu kali kesempatan lagi. Gak bisa, Pak. Tolong, Pak. Tolong terima kami. Maaf, Mbak. Dari sini, sikap kalian itu udah ketahuan banget. Pak, kita butuh pekerjaan. Kalau etika kalian itu nggak baik. Maaf, kantor-kantor kita nggak perlu punya karyawan yang etikanya kayak Mbak. Ya, maaf, Pak. Pak, kita butuh banget pekerjaan ini, Pak. Masih banyak orang-orang yang butuh pekerjaan ini. Jadi perbaiki dulu etika kalian. Pak. Pak, Pak Gidan. Kamu sih, Beb. Ngebully sembarangan orang. Aku masih nggak nyakuh deh, si Ferry. Bisa jadi diri itu di bulan-bulan hidung ini, Beb. Masa tahu kemarin kita sampai kaki itu lagi. Baru. Terima kasih.